Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Parogi Bajiro Saudara berkasi Tuhan, salam jumpa kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Bajiro Juta Kata Hari ini Senin 26 Juli 2021 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius Bab 13 ayat 31 sampai dengan 35 Mari kita baca bersama-sama Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini Hal kerajaan surga itu seumpam mempici sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya Memang, biji itu yang paling kecil diantara segala jenis benih Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi Hal kerajaan surga itu seumpama ragi Yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat Sampai seluruhnya beragi Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak Dalam perumpamaan itu dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka Kecuali perumpamaan itu Dengan demikian dikenapilah Sabda Nabi Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan Aku mau mengatakan hal-hal yang tersembunyi setelah dunia dijadikan Saudara, dua perumpamaan yang sangat menarik dan sangat relevan untuk saat-saat ini saya kira Pada banyak kesempatan kita mungkin merasa menjadi orang yang kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa Itu seperti biji sesawi yang memang sangat kecil dibandingkan sayuran lainnya Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat Tuhan Biji sesawi diciptakan menjadi tanaman yang bisa tumbuh Bukan sekedar menjadi pohon tanaman sayuran Tetapi bahkan bisa menjadi pohon yang bisa digunakan sarang oleh burung-burung Itu artinya pohon ini cukup kuat Meskipun berasal dari benih yang sangat kecil Dan demikian pula yang dihadapkan dari kita Meskipun kita merasa diri kita kecil Tetapi kita harus menyadari Bahwa kekuatan Tuhan akan membuat kita menjadi besar Dan di saat pandemi ini Perasaan bahwa kita ini bisa besar, kuat, dan bisa memberikan sesuatu pada orang-orang di sekitar kita Itu menjadi sangat penting Banyak orang yang antipati terhadap mereka yang terpapar COVID-19 Bahkan menghindari Padahal mereka yang terpapar sebenarnya butuh untuk ditolong, diperhatikan Maka saya mengajak Anda sekalian Mari kita menjadi pohon, sawi yang besar Yang bisa menjadi tempat sandaran dari burung-burung Dan kalau secara konglet Sandaran bagi sesama kita Orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19 Kita bisa menolong mereka Bisa memberikan sesuatu pada mereka Agar mereka bisa segera disembuhkan Karena sudah terbukti ada banyak orang yang harus berpulang Karena tidak adanya perhatian dari orang-orang di sekitarnya Perumahan yang kedua tentang Ragi yang ditaburkan dalam terigu Dan akhirnya semuanya menjadi roti yang beragi Ini juga sangat tepat untuk kondisi saat ini Mari kita menjadi ragi agar Masyarakat di sekitar kita Bisa menikmati situasi saat ini dengan lebih tepat Bukan menghujat, bukan mengeluh Bukan membuat situasi suatu menjadi semakin tidak baik Tapi justru sebaliknya Memberikan ketenangan, kedamaian Sehingga situasi menjadi baik Orang menjadi bersemangat dan optimis Untuk kembali menjalani hidup secara normal Karena banyak orang kehilangan imun Bukan karena penyakitnya Tapi karena merasa pesimis Dengan situasi yang tidak kunjung membaik Maka mari menjadi ragi Bagi masyarakat di sekitar kita Memberikan semangat dan optimisme Ajarkan mimpuan untuk terus berbagi Dan memperhatikan mereka yang sedang Menderita sakit Sehingga situasi di sekitar kita Semakin baik kita bisa kembali hidup normal Seperti sediakan Mari kita berupaya Untuk memberikan yang terbaik Dan yang kita miliki Menjadi biji sesauh yang tumbuh menjadi pohon Dan menjadi ragi Bagi masyarakat di sekitar kita Terbaik dalam Terbaik dalam Terbaik dalam